Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri diskusi bersama ratusan penyandang disabilitas sejabodeta bekti gedung islamik senter Bekasi, Jawa Barat. Anies Baswedan disambut antusias para penyandang disabilitas sebelum memberikan paparan terkait program unggulan duet Anies dan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh koalisi perubahan. Anies akan memfokuskan empat kelompok yang dipandang perlu perhatian ekstra yakni para penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kaum perempuan khususnya ibu Hanya. Dalam kesempatan dialog, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyerap aspirasi sejumlah perwakilan penyandang disabilitas. Mereka berharap pemimpin Indonesia lebih memperhatikan kesejahteraan kaum disabilitas termasuk kesempatan dan perlakuan yang adil. Anies mengatakan pengalaman sebagai gubernur DKI Jakarta dalam penanganan dan pelayanan terhadap kaum disabilitas akan ditingkatkan ke level nasional jika terpilih dalam Pilpres 2024.